Intro Sebagai mana diketahui bersama, pemerintah Indonesia dalam hitungan hari akan bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan sidang tahunan dana moneter, internasional, dan kelompok bank dunia. IMF World Bank Annual Meeting yang akan dilaksanakan di Nusa Dua Bali tanggal 8 hingga 14 Oktober 2018. Pertemuan tersebut akan dihadiri oleh para gubernur World Bank dan juga IMF dari 189 negara anggota, serta delegasi dari kalangan pemerintahan, lembaga keuangan internasional, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, pelaku bisnis, sektor swasta, akademisi, dan media masa internasional. Dengan kehadiran para pembuat kebijakan dan peserta yang penting dari seluruh dunia dan liputan yang masif, event ini akan menempatkan Indonesia dalam spotlight yang dapat mempromosikan dan meningkatkan posisi Indonesia di beberapa aspek termasuk pariwisata. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menggelar seminar Tourism Development dengan tema Harnessing the Contribution Preserving the Environment di Hotel Aston Banyuangi, Selasa, 19 September 2018. Seminar tersebut digelar dalam rangka menyambut annual meetings yang dilaksanakan di Nusa Dua Bali tanggal 8 hingga 14 Oktober 2018. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan, topik yang diangkat dalam seminar tersebut adalah mengenai pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan, serta dipilihnya Banyuangi sebagai lokasi digelarnya seminar ini, guna menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata yang ada di Indonesia dikembangkan oleh daerah itu sendiri. Hari ini kita melakukan kegiatan seminar dengan rangka Voyage to Indonesia, yaitu seri seminar yang dilakukan untuk menyambut annual meeting yang akan berkelanjutan yang akan dilakukan di Bali tanggal 8 hingga 14 Oktober. Topik yang kita angkat pada hari ini adalah mengenai industri pariwisata atau pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Ini tempat yang dipilih Banyuangi juga merupakan suatu pilihan yang dianggap unik untuk menggambarkan bahwa berbagai macam kegiatan pariwisata di Indonesia dikembangkan oleh daerah-daerah, dan biasanya leadership dari daerah kepala daerahnya menjadi sangat-sangat penting. Pak Aswara Nas di sini adalah salah satu depati yang memiliki banyak sekali visi kreativitas dan juga kegiatan-kegiatan yang sangat impresif di dalam membangkan masyarakatnya, untuk menjadi masyarakat yang sadar di dalam membangun pariwisata di Banyuangi. Kita tadi sampaikan bahwa di dalam konteks perikunan Indonesia, pembangunan dan suksesnya pariwisata akan sangat banyak membantu meningkatkan ketahanan perikunan Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dengan peluang pertumbuhan investasi yang pesat sepanjang tahun 2018. Dengan salah satu keunggulannya, sebagai sektor yang mayoritas menggunakan keterampilan jasa, sektor pariwisata merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level dasar sebagai bagian dari aktivitas masyarakat. Pendapatan dari sektor pariwisata internasional tumbuh 5% pada tahun 2017, mencapai 1.332 miliar USD secara global atau sekitar 94 miliar USD lebih banyak daripada tahun 2016. Alfian Firdaus melaporkan. Terima kasih telah menonton!